Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Terima kasih sudah seratu rohim di perumahan Geriapamili Empat Sibitung Ini bulan suci Romadon Hari ke berapa 18 ya Gak kerasa ya sebentar lagi rebaran Terima kasih juga Terima kasih juga Pada Patris No Terima kasih Terima kasih Bapak Sutris No Terima kasih Bimbingannya Mas Tris Terima kasih Terima kasih Atau Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Banyak Terima kasih, Pak Tris. Bapak, Ibu, jadi ini alhamdulillah perumahan kita sudah 1.300 lebih yang akad. Kalau yang lagi kita pasarkan ini saat ini di blok M2524 yang kita pasarkan. Kita lagi ke sana. Kelebihannya kalau saya lihat itu blok yang hampir dikelilingin dengan fasilitas taman. Itu blok yang sekarang kita pasarkan. Jadi nanti sebelah barat sama sebelah utara itu ada tamannya. Jadi bagus deh nanti kita ke sana. Dan juga datarannya lebih tinggi. Kita lihat ke sana. Jadi kalau ke sawah itu kelihatan banget sawah itu ada di bawah kita. Genang gitu. Jadi itu dan unitnya juga sudah ready. Sudah ready itu dalam artian kita bangun berdiri tinggal nanti finishing aja. Kalau finishing sih biasanya memang kalau di perumahan kita maksimal 3 bulan dari akad itu finishing. Tapi kalau nanti kau ternyata akad kau udah ready. Bapak Ibu ya udah tinggal ngambil kunci aja gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu amannya di sini. Bapak Ibu kalau minat itu lengkapi berkas. Itu nanti kayak Pak Selamat udah lengkap ya. Nanti tinggal dikumpulkan jam 10. Itu pun Pak Selamat nggak usah bayar uang apapun hari ini. Jadi aman. Jadi kalau di perumahan lain kan Bapak Selamat masukin berkas. Besok bilang Pak saya nggak jadi booking. Udah uang 1 jutanya hilang tuh angus gitu. Kalau di sini aman Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu belum salaman sama orang bang. Belum berakat kita nggak terima uang 1 rupiah pun. Jadi ketika ACC saja kita nggak berani minta uang dulu. Jadi kalau setelah ACC. Di ACC Pak Selamat tanggal 20 Mei. Akatnya tanggal 25 Mei. Ya bayarnya nanti ketika tanggal 25 Mei itu gitu. Jadi aman banget di sini. Dan ketika akat juga rumahnya sudah ada berdiri. Bukan baru fondasi. Bukan baru umbul-umbul nggak. Gitu seperti itu. Dan kita juga strategis banget Bapak Ibu. Kita ke pintu tol itu cuma 2 kiloan lah. Sebentar. Saya dari Jakarta Utara aja ke sini itu tadi ya nggak sampai setengah jam. Cepet banget. Apalagi tol sekarang kan udah dari Cilincing, Jor itu sampai ke sini udah bisa gitu. Jadi udah tembus jadi dalam kota, tol, mana udah bisa langsung ke sini. Kalau dulu kan baru sampai Tarumah Jaya. Kalau sekarang dari Jor, Cilincing itu udah bisa langsung. Udah. Udah bisa sampai sini. Jadi strategis banget. Dan yang perlu diketahui Bapak Ibu, saat ini, ya siap. Dan saat ini, perumahan-perumahan yang dibangun hanya di daerah sini ya. Hanya yang di sini yang masih menyediakan subsidi. Jadi, Bapak Ibu kalau lihat di sana ada perumahan lain lah. Nggak saya sebutkan itu udah komersil. Di belakang kita ini juga udah komersil. Di samping ini, samping perumahan kita juga udah komersil. Harganya juga 1 M-an lebih. Nah, itu yang dibilangkan sini loh. Ya, Mas, monggo, Pak. Hei. Itu seperti itu. Jadi udah strategis banget di sini. Jadi yang radius 500 meteran dari sini itu udah rata-rata yang developer baru sekarang udah nggak berani bangun yang subsidi lagi. Rata-rata bangunnya yang komersil. Jadi ini ada kesempatan. Stok sekarang pun kita yang ready ya. Masih di bawah 100 lah gitu. Dikit lagi. Jadi yang Bapak Ibu yang memang berminat ya segera lengkapi berkas aja. Untuk fasilitas pun Bapak Ibu kita sudah jadilah gitu. Jalanan pun udah jadi. Biasanya kan kalau rumah subsidi itu 1 tahun dari akad baru dicor jalannya. Kita udah jadi. Listrik pun udah pada masuk gitu. Tinggal kalau yang rumah-rumah baru tinggal disuntik ke rumah-rumah. Untuk mesjid jami udah gede banget. Jarang ada rumah subsidi yang segede gini mesjidnya gitu loh. Terus juga dilengkapi fasilitas berkuda. Playground juga banyak. Ada berapa ya? Udah ada 5 lebih di sini yang udah dibangun gitu. Playground gitu. Itu. Jadi. Dan rata-rata di sini juga banyak pekerja dari Jakarta. Pekerja dari apa namanya. Bekasi apalagi banyak deh yang. Jadi Pak kalau saya pulang malam gimana? Pulang malam pun saya bikinin grup. Yang pulang malam di atas jam 12 itu bisa janjian. Bisa pulang bareng-bareng gitu. Kalau di bawah jam 12 masih rame lah di sini gitu. Jangan usah khawatir. Apalagi sekarang udah banyak ya Pak. Perumahan-perumahan baru. Perumahan-perumahan baru seperti itu. Itu saja sih Bapak-Ibu. Yang saya repapa kita nanti ke blok yang kita akan pasarkan di blok M20-an itu. Nanti karena memang ada perbedaan antara gate 1 sama gate 2 gitu. Kalau gate 1 itu dulu ada sekatnya di tengah. Kalau sekarang itu ngelos sampai belakang. Dan tembok belakang itu lebih tinggi kalau sekarang gitu. Dan atapnya pun kita hampir ke belakang. Cuma tersisa 60 cm. Kalau dulu kan hampir 2 meter setengah belum ketutup tuh gitu. Kalau sekarang cuma 60 cm gitu. Ya Mas ya. Itu. Itu aja Bapak-Ibu nanti kalau ada yang perlu ditanyakan. Silahkan tanya saya. Kita masuk ke dalam yuk. Nah ini. Eh ya dedek. Nah ini. Jadi yang model baru itu seperti ini Bapak-Ibu. Ngelos sampai belakang. Ngelos sampai belakang. Jadi PR-nya itu ada tiga Bapak-Ibu. Yang pertama itu nanti nguruk bak taman. Yang kedua nanti ngerapingin dapur ini. Karena kita belum. Kita plaster. Dan yang ketiga adalah. Nutup ini. Atas dapur. Kalau lamanya. Kalau yang lainnya plek sama. Meja dapur udah kita kasih. Kamar mandi juga udah di belakang. Udah di keramik. Ada bak mandinya. Ada klosetnya. Kamar juga ada dua. Ini tiga kali tiga. Kamar utama. Kalau kamar anak-anak. Tiga kali dua setengah. Ketiga-tiga pintunya pakai jati. Mungkin baru di sini deh. Di Indonesia yang rumah subsidi pakai jati. Biasanya paling banter itu kayu keras. Ya Mahoni. Atau kamper. Ada juga yang cuma pakai triplek. Kita nggak pakai. Apa namanya. Kita pakai kayu jati. Untuk lantai pun kita pakai. Merek mulia. Yang bermotif. Biasanya kan cuma. Polos doang ya. Kita udah bermotif. Cakep deh. Untuk atap pun kita pakai bajaringan. Mereknya juga merek high steel. Untuk genteng. Kita pakai genteng. Apa namanya. Beton. Jadi untuk cet juga nih. Pakai cet jatun. Eksterial maupun interior. Semua pakai jatun. Jadi Bapak Ibu. Gosok-gosok pun. Nggak bakalan runtur gitu. Karena memang. Kualitasnya bagus. Untuk perkabelan pun. Kita pakai kabel etherna. Jadi memang. Yang ber-SNI. Itu saja sih Bapak Ibu. Sedikit review. Untuk hari ini. Nanti kita juga muter-muter ke belakang. Mohon doanya. Mudah-mudahan. Perumahan ini. Menjadi perumahan yang Allah barokahi. Bapak Ibu. Yang ingin memiliki rumah di sini. Ini juga. Diberikan kemudahan. Kelancaran. Bisa di ACC. Dan akad. Kalau prosesnya Bapak Ibu. Estimasi sih. Satu sampai dua bulan. Tapi prakteknya. Kemarin yang akad. Bulan. Maret. Itu rata-rata. Tiga minggu. Dari. Menganggapi berkas. Sudah pada akad. Cuma kalau sekarang. Mungkin kondisinya kan. Mau liburan. Lebaran ya. Kemungkinan mungkin. Ya habis. Lebaran. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.